Halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 22 untuk karir season kedua bersama tim Repsol Honda Dan kita akan melakukan MotoGP karir tepatnya untuk season ini di round kedua yaitu di Mandalika Indonesia Kita sudah bersiap-siap untuk ngumpulin mental nih supaya bisa bertarung di tanah air di negara sendiri Apalagi nih di sektor terakhir di Mandalika cukup agak menantang dan ya pokoknya benar-benar tricky banget Oke nah selain dari kita hari ini bakal balapan di Mandalika Kita sebenarnya sudah punya tim yang di bawah ini sudah kita bikin sendiri di tim menutup Cuman sudah terlalu ngurusin ya karena ya apa yang mau diurusin Karena di bagian sesi race-nya aja kita cuma sebagai penonton doang Kita cuma sebatas untuk ngelakuin pengubangan dan sebagainya Nah sementara di bagian balapannya kita nggak bisa ngelakuin strategi apa-apa Jadi ya kayak ya boring banget cuy Tapi ini dengan kita ngebikin sebuah tim yang ada di MotoGP ini kita bisa untuk mengurangi jumlah tabungan kita yang ada di rekening Waduh saking kita nggak tau mau dibuang dimana uang yang kita tabung selama ini gitu kan Oke ngomongin soal pengembangan dari tim yang kita naung Eh tunggu-tunggu ini ada yang salah sih ini kita masih pakai inisial atau ID dari nama Daniel Petrucci Karena kemarin kita bisa ngelakuin gameplay dengan Petrucci di Thailand kita bakal ubah aja ya Oke beres dan saatnya kita ngecek di bagian pengembangan Nah kenapa kita hari ini sampai saat ini kita nggak ngelakuin pengembangan Karena gue rasa motor yang kita tunggangi di GP yang terkemarin udah bisa untuk bersaing di lima besar Jadi mungkin gue bakal agak sedikit ngentengin aja bagian pengembangan Toh juga ini motor yang cukup kuat ya untuk bertarung meskipun kadang masih apa ya Kayak sedikit suka kalah sama Dukati di bagian tosuit tapi ya wajar aja kan Oke guys dan ternyata di Mandalika Kondisi cuacanya lagi kurang bagus banget dan kurang pas Ya kita hari ini harus ngelakuin sesi kualifikasi dengan kondisi tracknya lagi basah Abis di guyur hujan Dan untung aja ini kita masih dalam kondisi setelah hujan ya Kalau sampai misalkan kita hari ini kualifikasi dalam posisi lagi sementara hujan atau sementara rainy Itu pasti bakal makin susah banget buat kita melihat dimana breaking point yang pas gitu kan Dan saat ini kita bakal langsung aja turun ke track ya Meskipun dingin dan cuaca juga lagi masih sementara muda juga Apalagi ini berangin banget di pinggir pantai kemudian hujan Pokoknya super-super tricky banget Apalagi di last sector ada satu tinglin yang memang panjang banget dan bakal langsung disambut sama tengah air pin yang pasti bakal menguji adrenalin banget Nah ini nih, ini yang paling gue jengkelin yang ada di track Mandalika Tricky banget, kita gak bisa sembarang buat ngerim apalagi kita ngerimnya sambil belok Yang ada kita malah langsung crash juga, langsung terjatuh dan pasti kita bakal langsung frustasi banget Nah dibayangin aja, udah full satu putaran dan hampir itu digari-ginit eh malah crash gara-gara satu tinglin yang emang ngebelin banget Oke, di turn 1 dan hati-hati ini breaking zone di cuaca basah Entah kenapa dari MotoGP 21, kita breaking point harus agak sedikit lebih light breaking ketimbang cuaca kering Itu yang gue bingung, karena biasanya ya, misalnya kayaknya balapan di cuaca kering ya kayak di game lainnya Pasti bisa kan, kita agaknya bisa lebih light breaking ya Sementara di cuaca basah di MotoGP 22, itu breaking pointnya bisa lebih dekat ke tikungan Beda sama cuaca kering ya kan Itu yang agaknya sama MotoGP 22, tapi ya overall semua takus aja sih Yang penting kita bisa untuk mengendalikan motor yang kita kendarai Ya meskipun breaking point bisa lebih dekat lagi, tapi gak pasti tikungan kita bisa langsung libas dengan sangat baik Oke, sementara ini Espargaro masih menjadi full dan kita memiliki game 0.8 dari Alex Espargaro Ada yang gak saat, tikungan lagi di putera pertama kita Dan apakah kita bisa memiliki hasil kualifikasi yang bagus, minimal tembus top 10 Dan kali ini menuju finish line, kita berada di posisi ke-9 dan hampir keluar dari zona 10 besar Akhirnya gue bakal coba tolong lagi hotline supaya bisa tolong lebih e-proof dan kita lagi dalam kondisi yang cukup bagus juga kan Oke, terpaham dan bagus sekali, kita bakal menuju track ke-2 semoga gak sampai melebar Ini track yang cukup rumit juga karena di MotoGP 22 ini untuk breaking pointnya tuh kayak seperti garis penanda jarak meter ke tikungan Itu gak ada di sini Harusnya sih ada, karena kan di versi rear yang ada di mandalik itu udah ada garis pengukur jarak sebelum tikungan kan Jadi kali ini di MotoGP 22 itu masih-masih gak ada dan masih belum di update sampai saat ini juga Mungkin nunggu nanti MotoGP 2023 Dan nampaknya gap kita mulai memangkas lifetime kita sebelumnya dengan kita ini memiliki game warna hijau yang berarti ada improvisasi Dan ternyata bener saja 0.4 dari Alex Espargaro Makin ada bug, kita bisa improvisasi di track basah ya, yang udah mulai beranjak ke kering Dan tinggal satu sektor lagi, yaitu sektor keempat dan juga pasti stabil di sektor tingkat kompat dari Espargaro Yang berarti makin ada kesempatan nih buat asap tembus di barisan 5 besar Yang penting kita gak sampai terjatuh di last sektor di tikungan ke-16 dan juga ke-17 Oke kalem dan bener-bener pelan banget cuma mentok di angka 60 km per jam aja Dan di tikungan terakhir menuju finish Setelah kita bakal mengubah TTS dan lifetime kita bisa ketembus di 5 besar Dan ternyata hanya di posisi ke-7 saja Di belakang dari Mark Marquez dan juga Peco Bagnaia Ya gak apalah Akhirnya usai sudah sesi kualifikasi Dari ini hanya bisa start dari posisi ke-11 saja Kita semula start ke-7 dan malah melarot di posisi ke-11 Karena apa? Karena memang tadi kita waktu melakukan kualifikasi di putaran terakhir Kita gak memiliki waktu yang cukup Hingga akhirnya kita membuat satu kesalahan yang mengakibatkan kualifikasi langsung dihentikan Jadi ya oke lah gak apa-apa kita bakal mulai balapan dari posisi ke-11 Yang penting kita bisa dekat sama Markes yang ada di depan kita Ya oke lah yang penting kita bakal tetap positif aja Untuk bisa dilahirkan sisi balapan di mandaliga circuit ini Oke guys dan akhirnya tiba-tiba kita untuk sesi rest di MotoGP round ke-2 Tepatnya di Indonesia Grand Prix di circuit mandaliga Hari ini Peko Bagnaia bakalan start dari posisi pertama Dan apakah Peko Bagnaia bakalan ngelanjutin tren positifnya dengan meraih kemenangan Di rest ke-2 nya di musim ini Tepatnya di Indonesia ke-2 bersama Dugati Faktori Sebenarnya itu hari ini Alec Rins tak kenapa dia langsung jatuh banget di posisi ke-24 Berbanding terbalik dengan Juan Mir yang berada di posisi ke-2 Saat ini Asep tengah berada di starting grid dengan dia memulai belapan di barisan tengah Dan apakah kita dengar Ratsolonda bisa untuk kembali naik podium lagi Seperti kemarin di Qatar Atau malah jutru bakal keseluritan di tanah air sendiri Karena kita dikualifikasi dengan cuaca basah Kita berada di posisi ke-11 Tapi tenang aja ini cuaca kering kita pasti bakal bisa untuk improvisasi Dan mungkin kompon double medium menjadi opsi yang paling tepat di track Mandalika Kalau harganya bakal lebih keras ya Karena kita dikualifikasi dengan kompon mediumnya udah bisa untuk bertarung dan bertahan hingga lap terakhir Nah kali ini di Mandalika kita udah naikin jumlah lapnya yang semula defaultnya itu hanya 5 lap saja Tapi hari ini kita udah ubah menjadi turut supaya balapan makin panjang dan makin berirama Jadi gak langsung habis dan pasti bakal ada suatu pilihan opsi strategy yang bisa kita pakai Entah itu di pertengahan atau mungkin dari awal balapan Tapi yang jelas langsung aja kita mulai untuk CSRS MotoGP Mandalika Indonesian Grand Prix di seri kedua musim ini Oke semangat Oke semua Indian CSRS kelas MotoGP Run ke-2 Indonesia Mandalika Grand Prix Dan on the way Dan namanya JBL berhasil Langsung merangsak di barisan ke-10 Langsung kita overtaking Rival kita dari outside line Kemudian masuk di turuan dan juan Akhirnya kita overtaking dari inside Apakah bisa menuju turuan ke-2 Dan langsung kita Oh my god Malah mengkolesion juan Akhirnya kita harus terpaksa melebar dan gak terkendali Untungnya kita gak sampai ada peringatan dari satu kali track limit Dan yes masih bisa kita handle tanpa ada peringatan dari track limit Dan Yohan Zarco belakang sudah mulai bersiap-siap meng-overtaking Asep Surasep Dan kini nampaknya juan Mir Aduh Ya ampun Salah ambil jalur dong Yang mengakibatkan kita harus melebar Akhirnya Yohan Zarco berhasil mengambil alih Tapi kita gak akan biarkan Yohan Zarco mengambil alih Di posisi ke-4 dengan sangat mudahnya Langsung kita overtake balik Meskipun desorasi Honda masih kalah dengan Ducati Oke Sektor nomor 3 Pekobanya ya Ini ya Bahasian ini Juhan Mir Yohan Zarco Asep Surasep Menjadi pengisi 5 besar Sementara itu Maverick Vinyalas Sebagai perwakilan Aprilia Makin bagus dengan berada di posisi ke-6 Oke Menuju last sector dan menuju tiga ke-16 Apakah Yohan Zarco bisa kita tarik lagi disini Di last sector dan kita hampir menabrak Oke kalem Relax guys Kita gak boleh sampai Nge-creasin rival kita disini Ini belakang terangnya kita gak boleh sampai Ngebuat masalah atau Kesalahan sedikit pun ya Oke Fulgas kembali menuju lab ke-2 Pekobanya ya makin menjauhkan Gap dengan Asep Surasep Hingga sekarang di turn one Langsung kita overtaking Yohan Zarco Perlahan masuk dari inside Dan kita langsung aja Kepit dari keluar track Dan akhirnya berhasil Pengovertaking Yohan Zarco Dan kini giliran Juhan Mir Yang akan kita dekati Oke Sektor pertama akhir Nah makin Yohan Zarco masuk kembali Mengimbangi laju dari Asep Surasep Dan akhirnya Ducati Pramangris yang berhasil Mengelabui kita Kita fight back kembali Dan luar biasa Manufa terbaik Dengan gak berikan celah kepada si Yohan Zarco Kita berhasil menganfaatkan Dengan akhirnya kita berhasil Mengalahkan lagi Yohan Zarco Meskipun pada akhirnya Kita malah Lebar lagi di turn ke Sembilan Bahkan Maverick Menyelus juga berhasil Memanfaatkan Kesalahan kita tadi Kesalahan kita Yang kita buat tadi Di sektor ke-2 akhir Oke Maverick udah berhasil kita Off-vortex Balik dari tinggal Yohan Zarco Yang akan kita lawan lagi Gila Kita udah 2 lap ini Malah ngebuat Banyak sekali Kesalahannya Kita wanti-wanti Supaya gak ngebuat Mistake Malah ngebuat kesalahan Apalagi di tinggal ke-9 Yang emang kita suka Ngelebar kan Jadi ya ampun Itu menjadi Masalah yang utama Di sini Oke Kali ini last sektor Kita akan coba lagi Untuk Mengimbangi Menjaga respest Sembari mencari Mencari celah kosong Dari Yohan Zarco Yang mungkin aja Dari Lab ke-2 akhir ini Yohan Zarco Juga akan menik Bakal kita Perlahan Karena biasa Sistem dari IDI MotoGP 22 Itu biasa mereka Kalau udah lab ke-3 Biasanya mereka Bakal langsung Kenceng banget Fabio Ketoro Yang juga normal tadi Dan kita udah Bisa bertahan lagi Di tikungan pertama Di lab ke-3 awal Oke Bawah masih ada Banyak sekali lab Kita juga bakal Menjaga kompon ban Jangan sampai Dengan kompon medium ini Ban belakang Bakal tergerus abis Tapi kayaknya sih Gue memiliki rasa Positif yang cukup tinggi Dengan kompon ban belakang Karena Biasanya ya Seorang Mark Marquez Meskipun balapan Dengan selotok Yang sangat tinggi Sekali biasa Marquez Itu belakang Pakai kompon ban soft Yang menandakan bahwa Repsol Honda Atau Honda AC ini Lebih memiliki kuatan Atau kestabilan Di ban belakang Supaya bisa Menjaga Tingkat kaosan ban Dan gak boros ban belakang Nah itu yang kita Apa ya Diterapkan Dari dunia kita Kepada dunia ini Di Munturubah Seperti Marquez Yang kita terapin Dia balapnya Di MotoGP 22 Dimana dia menggunakan Kepopan belakang Yang lunak Tapi dia bisa menghandle Dan bisa menjaga Kompon ban Terus supaya bisa Apet dan bisa Bertarung hingga Lab terakhir Itu yang sering gue patangi Dari Marquez Yang sering banget Pake kompon ban soft Dan dia bisa Menghidup sampai Lab terakhir Langsung aja Kita plus kembali Di lab ke 3 Last sector Setelah waktu Pake kompon ban Masih menjadi Fast Masukkan Tikungan ke 16-17 Hati-hati Higher ping Dan sangat patah Sekali Dan ini Cara ngeran Di tikungan ke 16 Sangat beda Sama tikungan Yang lainnya Ini di tikungan ke 16 Kita wajib Yang namanya Ngelakuin trail braking Dengan jerek tikungannya Sangat panjang Sekali yang sudah Kalian ketahui Dimana itu Jereknya mungkin Sekitar 100 sampai Mungkin 200 meter Yaitu Connering semuanya Apalagi Kita gak bisa Melakuin Pengereman Dengan sangat Dalam Jadi kita harus Melakuin trail braking Kita urut Sampai nanti Masuk di Tikungan 16 Yang paling Higher pin Pada pula Kita Ngeram dengan Sangat dalam Kita langsung Kita exit Menuju Trend ke 12 Jadi pokoknya Kita benar-benar Memiliki Cara pengereman Yang sangat teruji Di Last corner Di Mandaliga Maksudnya Di tikungan 16 Di Mandaliga Karena gak Semudah Yang kita Bayangkan Gue awalnya Gue ngeliat Layout Dari Mandaliga Ini Kayaknya Bakal Gampang Banget Mungkin Di last sector Atau di Trend ke 16 Mungkin Bakal sama Kayak Di Termas Dari Ondo Yang gak Setriki Ini Karena Awalnya Gue pikir Itu Kesama Sama Cuman Ternyata Waktu kita Udah Melakuin Balapan Di Mandaliga Langsung Jadi Game Benar-benar Kayak Wah Kaget Ini Trend ke 16 Kayak Tricky Banget Kita gak bisa sembarang rem Dan Benar-benar Harus Hati-hati Pokoknya Harus Dream Breaking Dan Sampai Nanti Di Tinggungan Ke 16 Akhir Di Hair Pin Kita Langsung Aja Melakuin Pengen Pakem Dan Langsung Masuk Di Tinggungan Tersebut Hati-hati Jangan Sampai Lebar Dan Langsung Aja Kita Rapatin Gap Dengan Yohan Zarko Dan Sepertinya Telah Namun Pasti Butuh 20 Tahran Akhirnya Di Level 5 Kita Sudah Mulai Di Satu Merkati Lagi Yohan Zarko Dan Saatnya Kita Mengambil Alih Posisi Ga 4 Dari Yohan Zarko Atau Dari Tim Dugati Pramac Racing Selaku Atau Sebagai Tim Yang Pernah Kita Naungi Musim Melalui Yang Kita Bawa Juara Dunia Apakah Zarko Bakal Meneruskan Tahta Pramac Racing Di MotoGP 22 Sese Kedua World Champion Let's See Aja Karena Hari Ini Asep Yang Udah Ngebil Honda Bakal Mencoba Ngebangkitin Lagi Honda Ini Menjadi Tim Yang Bakal Ditakuti Lagi Karena Udah Lama Kita Nggak Nek Honda Bersarang Di Posisi Pertama Langsung Aja Kita Masuk Di Turn Ke 10 Dan Gap Dengan Yohan Zarko Makin Bagus Makin Rabat Sangat Sangat Epic Kesempatan Bagi Asep Bisa Ngerekten Gap Dengan Yohan Zarko Di Lab Kelima Dan Balapan Menyesakan 3 Lab Lagi Sementara Itu Gap Antara Ponsi Pertama 2 3 4 5 Sangat Terjaga Sangat Rapi Nggak Ada Rapot Nggak Ada Yang Terlalu Menjauh Imbang Semuanya Mungkinkah Yohan Zarko Bisa Kita Over Taking Last Sector Saat Ini Langsung Kita Kita Coba Untuk Sabar Kita Ambil Dalam Dan Yes Dia Melebar Full gas Kembali Dan Kembali Kita Mencoba Sleep Dream Dan Mencoba Towing Kita Langsung Over Taking Libas Di Toh Speed Dan Menuju Break In Zone Terlaluan Kita Berhasil Menggeser Yohan Zarko Oke Nice Banget Kita Udah Bisa Ngelakuin Suatu Aksi Otoman Over Taking Terjaga Dengan Rapi Kita Pancing Yohan Zarko Tadi Masuk Dalam Yang Mana Itu Posis Yang Kurang Bagus Saat Ini Yohan Zarko Akan Mencoba Mengejar Lagi Dan Langsung Kita Defend Lagi Gak Butuh Lama Kita Ngedefend Serangan Dari Yohan Zarko Karena Hari Ini Kita Berhasil Menjaga Kondisi Griban Kita Hingga Live Ke 6 Dan Menyesakan 2 Live Lagi Dan Kini Yohan Mir Apakah Akan Menjadi Target Kita Selanjutnya Untuk Posisi Podium Atau Posisi Ketiga Keseluruhan Here we go Oke Kurang dari 2 Live lagi Kita Akan Fokus Mengejar Juhan Mir Dan Nanti Sampai Dilihat Terakhir Supaya Makin Kenceng Dan Bisa Mengejar Juhan Mir Tentang Kenapa Kita Balapan Di Mandelika Ini Kayak Dengan Jumlah Live Yang Kita Panjangin Kayaknya Sih Gue Lebih Bisa Untuk Menggunakan Atau Membuat Suatu Strategi Yang Bisa Kita Terapin Di Setiap Lab Kayak Tadi Kita Agak Sedikit Kenceng Kemudian Di Liga Kita Agak Sedikit Menjaga Pemban Dan Sampai Di Lab Kelima Awal Kita Sudah Mulai Bisa Ngebut Dan Bisa Ketika Lagi Dan Saat Ini Giliran Juhan Mir Yang Akan Kita Kejar Di Liga Terakhir Di Mandalika Grand Juhan Mir Dari Inside Line Dan Sepertinya Belum Bisa Butuh Kesabaran Bisa Meng-overtek Juhan Mir Di Sini Memasuki Trend 23 Kita Over-teeking Desik Kiri Dapatnya Juhan Mir Masih Bertahan Dan Langsung Kita Full Gas Lagi Di Tinggungan Ke 4 ISP Connering Ke Kanan 5 6 Connering Ke 6 7 8 9 Apakah Kita Bisa Rapetin Kira Dengan Juhan Mir Langsung Kita Coba Aja Dan Langsung Kita Banting Ke Kiri Menuju Trend Ke 10 Dengan Power 3 Kita Mencoba Line Breaking Di Trend Ke 10 Kita Forte King Bermanufo Dengan Sangat Epic Sekali Kita Block Pas Juhan Mir Dan Yes Gas Sampai Terjatuh Masih Aman Dan Kini Akhirnya Asa Berhasil Menjadi Pengisi Podium 3 Sementara Aku Dan Juhan Mir Akan Pasti Mencoba Mengejar Lagi Juga Suraseb Disini Dan Sampai Di Last Sektor Masih Menisahkan 1 2 3 Tinggungan Lagi Yang Bakal Kita Lewati Gak Boleh Senang Gak Boleh Bahagia Lebih Awal Masih Ada Satu Tinggungan Lagi Tinggungan Ke 17 Dan Akhirnya Beko Banyaya Ini Asal Suraseb Berhasil Melewati Trend Terakhir Dan Menuju Finish Lain Kesabut Menang Kita Di Mandaliga 22 Karin Musim Ini Beko Banyaya Ini Abbas Dan Asal Berhasil Melati Posisi Tiga Besar Di Mandalika Indonesia Grand Prix Oke Akhirnya Kita Sudah Bisa Ngerapin Suatu Strategi Yang Bisa Kita Lakuin Dan Kita Berhasil Meskipun Tadi Kita Sempet Jauh Dari Yohanzar Tapi Di Level 5 Perlahan Memang Pasir Kita Berhasil Meng-overtake Yohanzar Kemudian Lanjut Di Level Terakhir Kita Meng-overtake Seorang Pembalap Susuki Tujuan Mir Yang Kita Taklukin Di Dua Sektor Tersisa Tapi Yang Paling Ngebuat Kita Agak Merinding Si Peko Bagnaya Bayangin Dua Kali Balapan Dari Res Pertama Kemarin Dia Menang Eh Sekarang Menang Lagi Ini Ciri-ciri Si Peko Bagnaya Bakal Menjadi Pembalap Yang Paling Memiliki Squad Untuk Menjadi Juara Ini Yang Juga Mulai Tampil Konsisten Di Barisan Depan Fabio Cotaro Diposikan 6 Di Depan Dari Maverick Vinyalas Dan Yohan Zarko Hanya Di Posisi Kelima Saja Sementara Itu Di Posisi 85 Ada Jack Sama Alex Ispargaro Dua Tembus Di Barisan 9 Besar Oke Sementara Itu Turun Ke Bawah Kita Ngecek Siapa Yang Berada Di Posisi 10 Ke Atas Ada Marquez Yang Berada Di Posisi 10 Sangat Disayangkan Dia Nggak Bisa Tampil Bagus Di Mandelika Kemudian Di Posisi 12 Ada Derin Binder Mikil Oliveira Remy Gartner Takaki Polis Pargaro Andrea Doviz Maluga Marini Yang Berada Di Posisi Ke 17 Entah Kenapa Dua Ndark Kita Nggak Bisa Bagus Di Mandelika Sementara Itu Di 18 Madal Marquez Gap 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 Sampai Di Sementara Berhasil Mengokohkan Puncak Sementara Dengan Berhasil Meraih Dua Kali Kemenangan Back to Back win Dari Seri Mandelika Sementara Di Posisi 23 Ada Asep Dan Enea Bastian Dengan Masing-masing Di Antara Pembalap Nomor 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 4 Gap Gap Tipis Cuma terpaut 3 poin saja Dan Gap dengan Peko Barnaia Asal memiliki jarak 18 poin Gak masalah karena masih ada banyak balapan yang bakal kita lalui Untuk musim kedua ini Oke masuk di kelas main tim nampaknya Dukati Ya bener saja Dukati pabrikan sangat tampil superior banget Tapi di posisi itu masih ada Repsolunda yang bakal mengejar Ketertinggalan poin ini ya Semoga aja juga Karena kita juga masih agak ragu bisa ngejar Dukati apa enggak Karena Dukati nih di Peko Barnaia kenceng banget di musim ini Oke sementara itu di kelas main konstruktor kita bakal cek Dan ternyata ya bener saja sama kayak hasil dari kelas main tim Dimana Dukati dan Honda berada di pos 1 dan juga di posisi kedua Jadi oke semua langsung aja untuk mengakhiri video kali ini Kita bakal ketemu lagi teman-teman di next video Yaitu di GP Intermas dari Honda Track Yang paling gue senang di kalender MotoGP Barangkali bisa mereka kemenangan di Track 7E Jadi kalau gitu langsung aja kita pamitkan dan terima kasih sudah menonton Oke thank you bye dan jauh sampai jumpa Here are the top three riders on the podium All three were really good But it was Dukati's day as Bangnaya put his seal on the Grand Prix A fantastic race Peko looks overjoyed And rightly so 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton